Oke kembali lagi ke channel Yaya Station 10 Raffi itu Mindset bro Kali ini Kedai Riders dipercaya oleh om siapa om? Rangga Tinggal dimana nih om? Di Karawaci Karawaci? Karawaci Tangerang ya Oke kita review nih motornya Tadi sudah selesai dimodifikasi nih Ini sudah diparser di luar ya Nah ini motornya nih Motornya bulan 5 ya Baru turun dari dealer nih langsung Meluncur ke kedai Riders ya Luar biasa ini Mantap Oke PTX 150 Masangnya lumayan banyak nih Ada sekitar 7 part ya Jauh-jauh dari Karawaci Oke kita review pemasangan pertama Ada Alis DRL Plus kombinasi sand running Oke boleh di test mas Iya ini alisnya mantul banget ya Alisnya dipadu dengan devil eye nih Jadi tampak seperti bentuk mata nih Si headlampnya Ini futuristik banget ya Seperti tampilan mata robot nih Oke Oke canggih ya Untuk alisnya requestan beliau Full biru Dipadu dengan Ditilainya kanan kiri merah Tengah biru ya Benarnya di posisi Siang hari masih terlihat jelas ya Untuk alisnya menggunakan alis IS yang grade A Kualitasnya bagus nih Padat ya Kita pen brush juga Jadi kesannya lebih tebel ya Lebih terang dari orinya nih Untuk devil eye juga padat ya Sangar pokoknya Untuk sand runningnya boleh di test mas Eko Sand runningnya smooth ya Lalu berikutnya yang sebelah kanan Hazardnya mas Oke mantap Sip Di bagian belakang ada Pemasangan mode F1 Kita jadinya Lampu stopnya sedikit-sedikit ya Berikutnya ada klakson F3 Berikutnya ada saklar ya mas Sama Pakai Saklar pulsa 135 Ini fungsi tombol-tombolnya Ada adli stop Ada Switch buat kontrol lampu utama Ada mati total Senja Dan menyalakan lampu utama Untuk Untuk lampu devil eye Dia stand by ya mas Stand by Jadi biar si DATLAMP gak kosong Jadi ketika posisi mati total Devil eye nyala Boleh test mas Nah ini Posisi switch saklar pulsarnya Mada total Ya jadi Devil eye-nya tetap nyala ya Oke boleh kita ya Lampu dimnya mas Ini ketika posisi devil eye bisa Fitur dimnya bisa aktif ya Oke cakep Ada lampu jauh ya Ini lampu jauh Lampu dekat Lampu send Fiturnya banyak ya Untuk klaksonnya pakai yang Apa mas Cipanya Lampu Lampu Di situ Di situ Dan truk ya Supaya pada Minggir Oke ini posisi Kelaksan di Dua-duanya seperti ini Oke Kita buatkan Tombol tambahan Di bagian bawah saklarnya Ini untuk Saklar pulsarnya Backlightnya berwarna putih Lalu berikutnya Ada pemasangan Aksesoris Seperti Bordes Pijakan kaki nih Berwarna Silver Ini berbahan CNC ya Dan dibaut juga nih Dijamin kuatnya Presisi Khusus buat Vex action Keren Lanjut ada Gantungan barang Gantungan barangnya nih Minimalis ya Sesuai dengan Warna bodinya Hitam juga Berban plastik Ya kesannya Kamu kerasa ya Jadi tidak terlihat Ada gantungan barangnya Terjauh Motor baru turun Langsung dimodifikasi Masih terlihat Jelas ya Di siang hari Mantul banget pokoknya Oke kita minta Testimoniaurnya Halo Om Rangga Boleh minta testimoninya Masih installasinya Semuanya kuat Semuanya izinan Masih dah Bisa Tau ke daerah dulu Sebelumnya dari mana Awal Pertama lihat dari Youtube Dari Youtube Gue buka Instagram Oh gitu Ini hari ini Ngabuburit ya Ngabuburit Oke Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih om Sudah memodifikasi Di ke daerah itu Gila berminat Untuk instalasi Semacam ini Di motor kesayangannya Bisa silahkan Wampir ke Bengkel custom mommy Ke daerah Lokasi kita ada Di depan hal Terbaas way Burit Vita 1 Dan Bakso Ben 2 Oke Jangan lupa Subscribe Like and share Channel Youtube kita Yo Station 10 Oke Ingat Rapi itu Mindset bro Thanks for watching Terima kasih Terima kasih.